Jika melihat soal ini, kita akan menggunakan rungus A cos theta ditambah B sin theta sama dengan K cos theta dikurang alpha Jadi dalam penyelesaiannya kita akan membuat dalam bentuk ini Dengan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat Dan alpha sama dengan tan inverse B per A Di sini dalam soal dinyatakan 4 sin theta dikurang 3 cos theta Sebaiknya kita susun sesuai dengan rungus untuk mempermudah kita dalam penyelesaiannya Jadi minus 3 cos theta ditambah 4 sin theta itu nilai A sama dengan minus 3 dan B sama dengan 4 Sehingga dari sini kita dapat nyatakan K sama dengan minus 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16 Jadi akar 25 sama dengan 5 Dan nilai alpha sama dengan tan inverse 4 per minus 3 Sebelumnya kita akan melihat alpha ini berada pada kuadrat keberapa Langkahnya kita buatkan dulu sebuah sumbu koordinat Di sini adalah X sama Y Di mana X itu adalah komponen A dan Y itu adalah komponen B Atau A itu berada pada sumbu X Di sini minus 3 dan B itu berada di sumbu Y Jadi dia berada di titik ini Maka sudutnya adalah berada di kuadrat ke-2 Jadi nilai tan inverse 4 per minus 3 itu adalah alpha Besarnya alpha Jadi alpha di sini kita bisa tentukan dia berarti sama dengan ini 53 derajat Berarti ini kalau pada kuadrat ke-2 yaitu 180 dikurangin 53 derajat Sama dengan 127 derajat Sehingga persamaan itu bisa kita ubah menjadi K cos theta dikurang alpha Jadi solusi dari soal ini adalah K Di mana K nya adalah 5 cos theta dikurang 127 derajat Demikian solusi untuk soal ini Sampai jumpa di soal selanjutnya